laptop kita rubah dulu audio settingnya PNP yang tadi gue bilang ini PNP ya jadi langsung tinggal pilih doang dari OBS nya kita pilih juga ke ini udah ke Midboy ya tes tes 123 Halo guys kembali lagi di Om Dekat channel kita kali ini kedatangan barang-baru lagi guys ini mau pengen unboxing barang lagi nih nah ini apa ya Hai Oke buat kalian yang belum subscribe channel Om Dekat jangan lupa di subscribe dulu ya supaya gue semakin semangat bikin video baru setiap minggunya guys jangan lupa dikasih loncengnya juga setelah komen ya Oke kita langsung buka aja barangnya ini apa buat yang penasaran sama barang-barang unboxing kalian bisa lihat playlist gue yang unboxingnya di sana semua ada kumpulan-kumpulan playlistnya dari traveling makanan unboxing tutorial ada di sana guys Oke di sini udah dibuka udah barang-barang baru lagi Wow kali ini gua sedikit banyak kedatangan barang-barang baru nih guys ini oke mic dari Boya BYMC2 nah ini mic khusus untuk conference atau microphone ya jadi sekarang ini kan lagi pada Zoom meeting Google Meet dan lain-lainnya ya tentunya ini sangat ngebanggu banget untuk pick up suara microphone kalau misalkan kalian tuh meetingnya banyak berjajar orang terus jaraknya jauh-jauh nggak mungkin mengandalkan mic-nya dari laptop ya jadi karena suaranya kecil jadi kita butuh nih namanya mic eksternal Oke ini spesifikasinya kalian bisa lihat sendiri tipenya kondensor kardoid di sini sebenarnya ada tiga microphone ya kalau dibuka ini juga semangat pakai USB aja powernya jack 3.5 untuk monitoring jadi selain kita bisa pakai mic orang lain juga bisa misalkan ada operatornya bisa ngeliat juga nih monitoring suaranya itu ada masalah apa enggak kalau dari boxnya kurang lebih kayak gini guys sementara untuk range harga ini sekitar 750 ribuan ini juga lumayan ya nggak nggak terlalu enteng kan jadi memang agak berat Oke kalau gitu Oh ya sebelumnya ini ada stikernya ini menentangkan ini original ya ada stikernya bisa scan dan lain-lain sebelumnya gue udah beberapa kali nge-review itu produk dari Boya juga dari clip-on dari shotgun gue pernah review sekarang kita langsung bukanya kita unboxing dulu oke kita buka ini dalamnya dapatnya apa aja ya oke ini kotak kita taruh dulu ini udah kosong ya sama apa ini satu lagi dapat stiker terus ini ada kartu garansi oke kita taruh dulu sendirin ini manual book oh ya di sini kalian bisa baca-baca ya oke kita taruh dulu nah ini dia main unitnya microphone condenser kondens, tipenya condenser tapi spektrumnya ini pola partnernya cardioid ya kardoid 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 ini ada powernya pakai USB mini USB ya nah ini USB yang kecil ini ada hijau ini berarti nanti kalau ada powernya nyala nah ini kalau tadi gue bilang untuk monitor jadi untuk ngeliat suaranya masuk apa enggak pickup apa enggak di sini sebenarnya ada 3 mic ini juga beratnya lumayan ya jadi bukan plastik ini besi semuanya di sini buat apa makin-makin karet jadi biar enggak licin ya di meja terus kita dapat kabelnya tentu pasti dapat kabel jadi kalau mic itu bagusnya memang pasti pakai kabel jangan pakai bluetooth ya karena beberapa nanti suaranya kualitasnya jadi turun wah ini kabelnya memang cukup panjang ya guys oke kabelnya sendiri ini kurang lebih ada 3 meter jadi ini USB nanti colok ke komputer biasa ini tinggal colok ke portnya sini guys oke lalu kita akan coba nanti di zoom seperti apa nanti ini harusnya plug and play ya langsung kepilih oke kita tes aja langsung ini dia gua lagi ngetes record pakai OBS dari zoom selanjutnya gua pakai videonya dari Logitech Brio 4K buat kalian yang belum pernah lihat revie-nya lihat di sebelah sini ya revie-vd-nya udah ada sekarang gua pengen ngetes lagi pakai yang mic Boya jadi di combine videonya pakai Logitech Brio sekarang mic-nya pakai Boya BC tadi pakai MC2 pakai MC2 ini adalah kualitas suara dibawaan dari laptop mungkin enggak terlalu signifikan kalau misalkan kita tetap doang sendiri tapi akan sangat berguna mic-mic kayak gini kalau misalkan lagi conference conference atau lagi meeting dengan banyak orang dan jaraknya jauh-jauhkan ini sekarang seperti ini masih pakai mic laptop sekarang gua akan coba dengan mic laptop gua akan pergi ke belakang sana ke depan itu jaraknya kurang lebih 6 meter kita akan lihat pick up rain-nya itu kayak gimana sekarang gua akan pindah di sebelah sini juga akan rekam sebelah sini juga akan rekam pada saat gua pindah ke sana itu gimana suaranya itu kualitas dari mic bawaannya laptop laptop sekarang kita rubah ke pakai boyar ini ya ini kalau gini masih belum ada ya karena masih laptop kita rubah dulu audio settingnya PNP yang ada juga bilang ini PNP ya jadi langsung tinggal kita pilih doang dari OBS nya kita pilih juga ke ini udah ke mikbo ya test-test 123 agak beda ya posisi mikrofon tetap tetap sama di sebelah level 2 uang coba lagi kesana sekarang kita frame nya fitnya seperti apa guys satu dua tiga empat lima enam tes-tes ini dari mikbo ya satu dua tiga empat lima enam dengan kondisi mic nya ini ada di meja gue ya sebenarnya ini mic nya kan ada kabelnya kalau lebih ada tiga meter jadi bisa dipanjangin lagi kita frame nya contoh kabel panjangnya kayak gini guys sini nih apa-nya kabel panjangnya jadi posisi yang tadi disini jadi ada di tengah-tengah mic nya ada di tengah-tengah perjalanan dua dua tiga nah ini pas gue gini di tengah-tengah kayak gini guys kalau posisinya seperti ini gue ada di meja dan mic nya ada di sebelah sana dari sebelah sana suaranya kalau lebih kayak gini ya udah fokus ya jadi suara gue kayak ini guys sekarang gue ambil lagi mic nya ini masih disini ya masih disini ya nah kalian bisa nilai sendiri perbedaannya gimana kualitasnya gimana pasti agak lebih kedengeran di luar juga berisik deket luar ini pasti lebih kedengeran maaf suara bakso gitu oke jadi kalian bisa pilih yang terbaik kalau misalkan butuh mic external kayak gimana ditambah dengan webcam external juga pasti lebih bagus lagi buat kalian yang suka sama channel ini dan video ini jangan lupa di subscribe like serta komen guys supaya gue semakin semangat lagi untuk bikin video video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya tschuk